Terima kasih Siaps, Bartolomeo Orang yang menjadi incaran Yonko Akagamino Seng karena telah membuat kekacauan di wilayah kekuasaannya Lebih tepatnya sih pada cover story pada Manga One Piece chapter 875 Nah, selain itu di chapter 1055, ternyata Seng tidak jadi mendarat di negeri Wano Jelas menurut aku ini bisa menjadi sebuah indikasi apa yang dikatakan Seng pada Manga One Piece chapter 1054 Bahwa dia akan mengurus Bartolomeo akan segera Seng lakukan Hmm, gimana ya nasib Bartolomeo nantinya? Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, Mimin Vivi ingetin dulu, jangan lupa like video ini ya guys Sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya Kalau sudah, terima kasih banyak dan yuk kita tonton videonya sampai selesai ya, let's go! Oke, pembahasan kali ini akan kita mulai dari terbentuknya aliansi armada besar bajak laut topi jerami ya guys Lebih tepatnya ketika di akhir address rosa Nah, ketika itu, para bajak laut yang telah dibantu oleh Luffy memutuskan untuk membentuk sebuah aliansi Tujuan mereka sebenarnya hanya untuk saling membantu jika ada salah satu di antara mereka yang sedang dalam kesusahan Awalnya, Luffy sendiri tidak menginginkan terbentuknya aliansi armada besar kelompok bajak laut topi jerami Bahkan ketika itu, Luffy justru lebih tertarik dengan makanan loh guys Dibandingkan membicarakan tentang aliansi Tetapi para bajak laut seperti Carl Frendis, Idio, dan Sai Terus memaksa Luffy untuk bersedia beraliansi dengan mereka Hingga pada akhirnya, mereka kemudian memutuskan untuk sepakat dan mengklaim Jika mereka telah membentuk aliansi armada besar bajak laut topi jerami Nah, sampai disini sebenarnya yang perlu kita garisbawahi adalah Luffy tidak akan pernah tertarik membentuk sebuah aliansi Tanpa disadari sebuah tujuan yang jelas guys Tentu kalian semua, para fans One Piece masih ingatkan Dengan kejadian kocak ketika kelompok bajak laut topi jerami Berhasil memenangkan perlombaan Davy Backflight Yang diadakan oleh bajak laut Foxy ketika itu Ya, Luffy berhasil mendapatkan anak buah dari bajak laut Foxy sebanyak 497 orang Bisa dibayangkan bukan? Luffy bisa melakukan apapun dengan anak buah yang banyak tersebut Bahkan mereka terlihat sangat antusias ketika kelompok bajak laut topi jerami Akan melanjutkan petualangannya Namun, Luffy justru memerintahkan mereka untuk membebarkan diri Ya, Luffy langsung memecat mereka semua sebagai anak buahnya Dan Luffy pun dengan baik hati mengizinkan untuk kembali ke kelompok awal mereka Dari sini sudah sangat jelas ya guys Sifat Luffy sebagai seorang kapten di kelompok bajak laut tidak begitu saja asal untuk membentuk aliansi Hanya aliansi yang dibentuk oleh laut Yang benar-benar membuat Luffy tertarik dan mau beraliansi dengan laut Dan menurut aku, apa yang dilakukan oleh Bartolomeo pada cover story pada Manga One Piece chapter 869 Ketika Bartolomeo datang ke suatu tempat yang merupakan wilayah kekuasaan Yonko Akagaminosen Memang, Bartolomeo ketika itu berhasil mengalahkan penjahat yang berkuasa di pelabuhan tersebut Tetapi, Bartolomeo justru menjual mercedes kelompok bajak laut topi jerami dengan harga yang sangat spesial Alias mahal dan memaksa warga di sana untuk membelinya Jelas, hal ini membuat Bartolomeo mendapatkan sebuah keuntungan yang besar guys Lalu setelah itu, pada cover story Manga One Piece chapter 875 Masalah mulai terjadi Bartolomeo membakar bendera kelompok bajak laut rambut merah Nah, perlu diingat ya guys Merusak atau membakar bendera bajak laut tentunya menjadi sebuah tanda bahwa seseorang telah menantang kelompok tersebut Dan apa yang telah dilakukan oleh Bartolomeo di wilayah kekuasaan Seng Memang sudah diluar kendali aliansi armada besar bajak laut topi jerami Jelas, hal ini membuat Seng menganggap apa yang Bartolomeo lakukan tersebut sebagai deklarasi perang Dia tidak peduli bahwa Barto adalah sekutu dari Luffy dan juga bagian dari armada besar topi jerami Selama itu menyangkut harga diri dari kelompok rambut merah Maka dia akan menyelesaikan hal tersebut Dan apa yang Barto lakukan tentunya menyulut kemarahan Seng Kalian teman-teman tahu dong gimana mengerikannya abang yang satu ini kalau marah Ya, beskit aja sampai dipotong langannya ketika berhadapan dengan kelompok bajak laut Seng Apalagi pada Booklet Road to Locktail, volume 2 dijelaskan ketika itu Kit juga hampir kehilangan kakinya Memang sih, Bartolomeo memiliki kemampuan buah iblis dengan pertahanan yang bisa dibilang sangat kuat Dengan kekuatan buah iblis bari-barinomi tipe paramesia Yang membuat penggunanya mampu mengeluarkan semacam pelindung Atau barir yang sangat kuat dan mampu dia gunakan untuk dirinya atau orang lain Jauh sebelum itu sebenarnya buah iblis ini pernah dimiliki oleh Kurozumi Semimaru Seperti yang diperlihatkan dalam kisah flashback Kauzuki Oden Pelindung yang dikeluarkan oleh Semimaru bahkan mampu menahan serangan dasyat dari Kauzuki Oden Tetapi sayangnya kita belum dijelaskan bagaimana Semimaru bisa mati Dan buah iblisnya ini jatuh ke tangan Bartolomeo Selain itu, jika kita melihat kekuatan buah iblis bari-barinomi saat pertarungan di Koloseum Bartolomeo mampu bertahan dari semua serangan yang mengarah kepadanya Hal itu berkat kekuatan pelindung dari buah iblis bari-barinomi Yang lebih gilanya lagi, hampir tidak ada satupun serangan yang mampu menembus perisai tersebut Tetapi menjadi sebuah pertanyaan besarnya Apakah kemampuan haki dapat menembus kuatnya pertahanan perisai buah iblis ini? Menarik sih, tentunya untuk melihat apa yang telah terjadi dalam pertarungan antara Bartolomeo dan juga Seng dan juga kelompoknya Kekuatan Seng jauh lebih unggul dari Bartolomeo Seng memiliki kekuatan fisik yang dasyat Serta haki yang bahkan membuat Kaido mengakui kekuatannya Apalagi pada manga One Piece chapter 1055 Kita bisa melihat bagaimana dasyatnya kekuatan Hao Soku Haki Yang dimiliki oleh Seng yang membuat Sang Admiral Ryoku Gyu pergi dari Wano Selain itu seperti yang dikatakan oleh Sengoku guys Jika kelompok bajak laut rambut merah memiliki kekuatan yang sama rata dengan kaptennya Bartolomeo mungkin hanya bisa mengendalkan kemampuan buah iblis bari-barinomi miliknya saja Yang mana hal tersebut rasanya bisa Seng taklukan dengan sangat mudah Meskipun begitu, Bartolomeo masih memiliki bala bantuan dari armada besar bajak laut Tobijerami Mereka tentu tidak akan diam saja melihat Bartolomeo dalam keadaan terdesak Tapi masalahnya, peluang mereka untuk menang menghadapi Seng sangatlah kecil Armada bajak laut Tobijerami mungkin menang jumlah Tapi tidak dalam hal kekuatan Seng dan kelompoknya mungkin bisa menghancurkan armada tersebut dalam waktu yang cukup singkat Wah, kacau sih jika Luffy sampai tahu aliansinya dibuat rata sama Seng Pilihan yang sangat berat sih bagi Luffy, apakah akan membela aliansinya atau justru membiarkan Seng begitu saja Padahal Bartolomeo udah tahu loh jika Luffy memiliki hubungan dengan Seng Atau jangan-jangan Bartolomeo ini sengaja mengadu domba ya guys Karena seperti yang kita tahu, buah iblis Bartolomeo sebelumnya kan dimiliki oleh orang yang jahat Hmm, kita tunggu saja jawaban dari Oda Sensei di chapter berikutnya ya guys Nah, jadi gimana nih menurut nakama semua tentang pembahasan kita kali ini? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini biar Mimin Vivi tambah semangat lagi ngantengnya Oke, sampai disini dulu ya guys pembahasan kita kali ini Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!